Bapak-bapak sebagai penegak hukum untuk dapat bekerja secara profesional. Fakultas Kedokteran Universitas Prima Indonesia, Unprimedan memiliki fakultas kedokteran yang berdiri sejak tahun 2008. Dan di fakultas kedokteran tersebut memiliki beberapa laboratorium untuk menunjang proses belajar-mengajar. Salah satu lab adalah lab anatomi atau ilmu urai. Di dalam laboratorium anatomi, salah satu media belajar adalah kadhafer, yaitu tubuh manusia yang diawetkan. Di laboratorium anatomi FK Unprimedan terdapat lima kadhafer. Satu perempuan dan empat laki-laki. Dan kadhafer tersebut telah diadakan oleh Rektor terdahulu, Prof. Dr. Jakobus Tarijan, DAAI-AAK pada tahun 2005. Kami sangat yakin di setiap fakultas kedokteran di Indonesia memiliki kadhafer sebagai media pembelajaran dan peraturan tentang kadhafer sebagai media pembelajaran. Ilmu urai atau anatomi telah diatur oleh undang-undang. Ketiga, kami sangat menyesalkan tindakan oknum polisi dari Polrestabes Medan yang kurang koordinasi karena pimpinan universitas tidak pernah dimintai keterangan secara resmi. Pada tanggal 11 Desember 2023, beberapa oknum yang mengakui polisi mendatangi Unpri pada malam hari, mendesak untuk melakukan penggeledahan di kampus Unpri. Untuk diketahui, pada malam hari tidak ada petugas yang bisa mendampingi, tetapi mereka memaksa untuk masuk dan Satpam akhirnya memberikan izin untuk menggeledah dan tidak didapati apapun pada saat itu. Kemudian di hari berikutnya, penggeledahan dilanjutkan kembali pada pagi hari sampai dengan malam hari dan dijumpai 5 kadhafer di dalam bak kadhafer pada lab anatomi. Kemudian kadhafer tersebut dikeluarkan dari tempatnya untuk diperiksa, kemudian dikembalikan lagi ke bak kadhafer. Yang sangat kami sesalkan, pada saat penggeledahan pada tanggal 12 Desember 2023, ada perintah untuk mengosongkan kampus. Padahal saat itu sudah diberikan izin untuk pemeriksaan. Dengan perintah tersebut, pihak kampus sangat keberatan dan pada saat yang bersamaan sedang berlangsung proses pembelajaran, kuliah, praktikum, dan ujian. Dan bahkan ada ancaman untuk mempolis lain kampus sehingga memancing keributan yang bisa mengganggu kenyamanan proses belajar mahasiswa dan dapat memicu keributan mahasiswa dengan polisi. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, kami meminta kepada Bapak Kapolda untuk menindak oknum yang telah bertindak semainah-mainah di Unpri. Kami juga ingin menanyakan urgensi oknum-oknum tersebut menggeledah tanpa adanya surat perintah penggeledahan kepada kami. Informasi yang kami terima bahwasannya telah terjadi pembunuhan di lingkungan Unpri. Bila ada kasus pembunuhan tersebut, maka kami hendak bertanya kepada Bapak Polisi yang terhormat. Yang pertama, kejadian pembunuhan tersebut di mana? Yang kedua, siapa pelapor kasus pembunuhan tersebut? Yang ketiga, siapa korban pembunuhan tersebut? Yang keempat, siapa pelaku pembunuhan tersebut? Yang kelima, apakah ada alat bukti pembunuhan tersebut? Dan adakah saksi kejadian tersebut? Harapan kami kepada Bapak-Bapak sebagai penegak hukum yang bertugas menjaga ketertiban dan melayani masyarakat untuk dapat bekerja secara profesional dan memperhatikan semua aspek dan efek dari tindakan yang dilakukan. Karena kampus merupakan institusi pendidikan yang memiliki integritas. Terima kasih. Saksikan terus program-program Kompas TV melalui syarikat digital, pay TV, dan media streaming lain. Kompas TV, independen, dan percaya. Saksikan terus program-program Kompas TV Terima kasih.